Kali ini kita mereview kembali ya tempat yang dulu pedas saya juga cari yaitu keberadaan sarang atau tempat-tempat seluruh kopro di sekitar rumah ya dan kali ini saya coba menyusunnya kembali karena tadi pagi ada terlihat penampakan ularnya ini kita coba cari di semak-semak dan di pari-parit dibawah kolonyi batan ini coba lihat lagi di sebelah sana sepertinya ada lubang lubang ikan lele ya tidak tahu ini lubang ikan lele atau apa ya kadang-kadang ini lah biasanya seling ular kobra juga ular hitam mendiamnya kita coba telusuri di pari sini yang sudah ribun dengan semak lukar ya Nah ini sudah kita bersihkan kita coba lihat tempat ini siapa tahu ada lubangnya ini kita temukan satu tadi lubangnya ya ini ini ada lubang ular kobra dan kita coba lihat lagi di sebelah sana ini satu lagi kita temukan jadi kegiatan seperti ini jangan diikuti ya ini sangat berbahaya sekali kawan-kawan ular kobra sangat senang sekali ya dan luar hitam ke tempat yang semak dan lembab seperti ini jadi tadi sudah kita bersihkan lagi tempat tempat ini nah ini kita temukan juga itu lubang kobra ya nah ini satu lagi sudah kita bersihkan semua jadi keuntungan harga sepada ya jika di rumah ada semak-semak seperti ini saluran parit itu kalau bisa dibersihkan karena jika tidak dibersihkan terlalu lama akan jadi sarang ular dan hewan-hewan berbisa lainnya jadi kita coba sih kan kembali agar biar minyak sekali nanti kita akan bersihkan semua sangat bahaya sekali ini juga di selah-selah kayu seperti ini ini harap kita amankan karena menjadi tempat bersembunyinya ular dan hewan-hewan lainnya ini sudah lumayan bersih ya coba kita bersihkan dulu kita coba cari lagi oke tadi ini sebab kita bersihkan dengan parang tadi sudah kita repikan ya baru kita cari nah ini ini muncul dari lubang ular kobra ini jalur jalannya kita lihat nah ini ini bukan jalur jalannya nah ini dia di sebelah sana ada bekas sungai kecil ya dan kemungkinan dari situlah hewan-hewan ini naik dan mencari makan kita coba cari lagi menggunakan tanah seperti ini ini yang sangat berbahaya sekali ini ini harus kita bersihkan nah ini ini sangat berbahaya sekali ini lubang yang pertama ini lubang ya jadi lubang ular kobra ini tidak begitu besar tidak seperti lubang ular gitun ya ini tidak begitu besar karena kadang komen pati dekat tempat seperti itu selain ular kobra juga ada ular kendawang atau ular tanah itu sangat berbahaya itu misalnya lebih kuat daripada ular kobra kita cuma lihat di sini sedikit tempat seperti ini buang ular jas seperti ini biasanya dia juga suka menempatnya luar kola ini di bawah kolom-kolom meja ini kita harus priksa semua karena ini trik kejangkau ya kita akan bersihkan semua selamat menikmati sepertinya lubang juga lubang dari ada juga ada lubang juga ini ada di bawah kita tidak bisa turun ya karena sangat lubang ya ini lubangnya lumayan besar ini sudah tahu sudah apa ini terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton